Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kami di Inko K3 RSID Pada persempatan kali ini kita akan membahas pembahasan event selanjutnya Yaitu 1.4.5 yang berkaitan dengan manajemen pengamanan kebakaran termasuk sarana evakuasi Di 1.4.4 kita bahas terkait dengan kegawat daruratannya Atau bencana 1.4.5 ini berkaitan dengan manajemen pengamanan kebakaran Oke, kita baca pokok pikirannya Pasti setiap pusitas mas atau setiap tempat itu rentan terhadap kebakarannya Makanya setiap tempat itu wajib melaksanakan mitigasi terhadap kebakarannya Yang kedua adalah sistem proteksi kebakaran Sistem proteksi kebakaran ini adalah sistem proteksi kebakaran aktif Atau pasif Kalau aktif itu biasanya yang berkaitan dengan apar, sprinkler, hidran Kalau pasif itu biasanya berkaitan dengan jalur evakuasi, pintu darurat, kompartemen anti-api yang seperti itu Lalu yang berkaitan dengan merokok Ini ada KTR Simpel ya Untuk EPE-nya sendiri dilakukan manajemen pengamanan kebakaran Oke Otomatis manajemen pengamanan kebakaran Silakan teman-teman buat dokumennya itu adalah daftar inventaris Keralatan kebakaran Misalnya ada apar di mana saja, berapa Smoke detector ada di mana, ada berapa Terus juga jalur evakuasinya ada di mana Rambu-rambunya di mana Itu silakan di luar tapi Di foto, di upload ke Google Drive-nya Lalu yang kedua, dilakukan inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan terhadap alat deteksi dini Oke, kalau teman-teman punya alarm kebakaran Punya apar, punya hidran, punya slot filter Pastikan ada pemeliharaannya Misalnya di apar ya teman-teman Jadi jangan hanya apar digantung Tapi silakan teman-teman buat checklist Home Aparnya Seperti ini nih, yang simple Oke Buat aja tempel di tabungnya Isinya itu adalah kartu pemeriksaan apar Siapa yang melaksanakan? Laksanakan oleh security Jadi silakan lakukan sebulan sekali Selahnya kondisinya gimana Pin pengaman gimana Isi tabungnya gimana Handlenya gimana Corong bawahnya gimana Pastikan tidak tersumbat Tekanan gasnya seperti apa Pastikan ada di tengah Atau diberada di Warna hijau Lalu kebersihan aparnya seperti apa Tanggal pengecekan yang kapan Dan nama dan tanda tangan pengeceknya Buat ini tempel di tabung apa? Oke Gampang ya? Lalu lanjutnya adalah Ini udah, inspeksi pengujian Pemeliharaan terhadap Deteksi dini Oke Gampang lah ya Yang C dilakukan simulasi Nah ini simulasi kebakaran Berkaitan dengan 1.4 Simulasi sendiri paling gampang itu adalah Ketika teman-teman isi ulang apar Jadi apar itu kan ada masa expired ya Biasanya 1 tahun sekali Nah ketika apar sedang mendekati Masa expirednya Sebelum diisi ulang Adanya ada baiknya dilakukan simulasi Simulasi bagaimana? Simulasi pelatihan penggunaan apar Jadi aparnya Digunakan Dilatih kepada para Stapuskesmas Nah baiknya Karena apar ini bisa dipakai oleh semua orang ya Nah baiknya semua petugas Puskesmas bisa mengoperasikan Cara penggunaan apar Oke Lalu yang terakhir adalah Ditetapkan kebijakan larangan merokok Bagi petugas Ini gampang ya teman-teman Silahkan buat regulasinya Regulasinya itu bisa berbentuk SOP atau panduan Kawasan tanpa rokok Kawasan tanpa rokok seperti ini Silahkan teman-teman cari permain kesnya Keputusan gubernurnya Atau peraturan bupati Atau wali kotanya Yang berkaitan dengan Kawasan tanpa rokok Gitu Nah adopsilah Permain kes itu Pergub itu Perbud itu Atau perwali itu Menjadi panduan Kawasan tanpa rokok Di puskesmas masing-masing Inilah yang Akan diminta Karena disini mintanya adalah Lalu ketika teman-teman sudah membuat regulasinya Pastikan ada Sepanduk Atau pelang Kawasan Dilarang Merokok Dan ketika disurvei nanti Pastikan tidak ada Untung rokok Yang ditemukan Oke Pastikan itu Karena kalau ada Ditemukan Ya itu akan menjadi temuan minor ya Bahkan terkadang ada yang mayor Karena kan puskesmas itu Harus bebas dari asal rokok Gitu Oke Segini aja Gitu Kembakaran gak begitu banyak Benernya Improvenya sih Gampang-gampang Susat sih ya Mungkin dari saya sekian Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax